Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dolor Kembali lagi bersama saya Fairo Zabadi di channel Sastra Teknik Oke para Viewers kalian Semoga diberikan kesehatan Dan semoga semakin diberikan Berkah riskinya Amin amin Oke pada kesempatan kali ini kita kedatangan Televisi Oh bukan kedatangan ya Kedatangan masalah jadi Sebenarnya ini TV saya Sendiri ya teman-teman Setelah beberapa bulan Nggak disetel Atau nggak dinyalakan Kok tiba-tiba rusak Seperti apa Kendalanya Jadi TV ini itu Merek Panasonic Cuman mesinnya sudah diganti Dengan mesin Cina Langsung saja kita coba Kita nyalakan Bagaimana Kendalanya Kendalanya Oke Bismillahirrahmanirrahim Ini ya teman-teman ya Jadi TV ini itu Bisa nyala Bisa keluar suara Tapi gambarnya Nggak ada Teman-teman ya Cuma ada Satu garis vertikal saja Nah kadang Besar gitu Kadang mengecil Nah Kayak gitu ya teman-teman Kita matikan dulu ya Biar nggak lama-lama Takutnya nanti Kerusakannya malah tambah parah Oke Seperti apa Ikuti terus Seperti ini ya Tulur-tulur Penampakan Mesinnya Jadi Benar-benar ini Mesin Cina Karena mesin yang lama Sudah rusak Dan sudah diganti Mesin yang baru Langsung saja ya Tulur kita cek Oke jadi Biasanya Kalau Gejala yang seperti ini Cuma ada Satu garis Arah vertikal ya Atas bawah Satu garis Melintang Atas ke bawah Itu Biasanya Kerusakan Pada Bagian Horizontal Oke Kemungkinan Kalau nggak kapasitor Rusak Terbakar Flipback rusak Ya Kalau yang paling simpel Adalah Solderannya Yang retak Teman-teman Atau kabelnya Ini yang putus Kabel Kedefleksi Bagian horizontal Oke Daripada penasaran Langsung kita lihat Ini bawahnya Nah ini karena Kabelnya Sangat Pendek ya Teman-teman Jadi nggak bisa Dipolak-balik Sesuka hati Oke Bentar Kita balikin aja Pelan-pelan Kita cek Begini ya teman-teman Penampakan Mesinnya Ketika Sudah Dipalik Nah Betul Dugaan saya Ternyata Disini Ada Solderannya Yang retak Ya teman-teman Nah Solderannya Yang retak Itu Di bagian Horizontal Ini Tepatnya Bagian yang ini Teman-teman Nah Kelihatan ya Kemungkinan besar Gara-gara itu Masalahnya Coba Kita solder dulu Terus Kita nyalakan lagi Televisinya Seperti apakah Hasilnya Terima kasih 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 Terima kasih